Intro 74 tahun Indonesia Merdeka tampaknya belum dirasakan oleh warga dusun 3 Bukit Kijang Desa Gunung Melayu Asahan, Sumatera Utara. Pasalnya di dusun ini sudah hampir 50 tahun mengalami gelap kulita akibat tak adanya jaringan listrik yang masuk. Ironisnya penyebab tidak masuknya jaringan listrik negara akibat tak sanggupnya pemerintah membayar kompensasi ganti rugi tanaman perusahaan yang melewati perkebunan perusahaan. Beginilah perjalanan yang harus ditempuh untuk memasuki dusun 3 Bukit Kijang Desa Gunung Melayu yang letaknya tak jauh dari pusat kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. Dusun yang dihuni sedikitnya oleh 200 jiwa dengan 30 kepala keluarga ini tak seberuntung desa lainnya dengan jarak yang tak begitu jauh. Para warga harus merasakan gelap di malam hari saat mesin yang mereka miliki untuk penerangan sementara rusak. Seperti contoh anak-anak ini di mana mereka terpaksa belajar mengaji di masjid di dusun mereka hanya dengan menggunakan lampu minyak seadanya sebagai penerangan. Hal serupa juga dirasakan Anishya yang duduk di kelas 5 SD yang bercita-cita sebagai guru terpaksa belajar di dalam kegelapan. Dirinya berharap presiden bisa memasukkan jaringan listrik di dusun mereka. Sementara itu Saiful Amri, Kepala Desa Gunung Melayu mengatakan hingga kini pemerintah Kabupaten Asahan tak mampu membayarkan uang kompensasi ganti rugi tanaman perkebunan PT Lonsum senilai 611 juta rupiah. Karena jaringan listrik melewati areal perkebunan. Melalui Triberata TV, warga berharap pada presiden dan pemerintah setempat agar dapat mewujudkan program Indonesia Terang di dusun 3 Bukit Kijang. Salah satu dusun di desa kami ini memang benar belum ada aliran listrik PLN yang masuk. Sejak lebih kurang 50 tahun terkendala saat ini tentang ganti rugi tanaman pihak PT Lonsum Gunung Melayu. Mereka minta kompensasi sebesar itu, tetapi sampai sekarang pemerintah Kabupaten belum bisa memberikan anggaran untuk mengganti rugi ataupun membayar kompensasi tanaman pihak PT Lonsum persegi. Jadi harapan kami sebagai warga, supaya pemerintah cepatlah untuk memasukkan listrik yang berkeadilan ini. Karena kalau dihitung dari merdekanya kita, sudah 70 tahun kita merdeka, tapi kita belum bisa merasakan namanya aliran listrik. Dari Sumatera Utara, Abdul Rasid Tribrata TV, Salam Tribrata.